Hei, selamat datang di Hex 6 Bro Ya di video kali ini gue bakal bahas sesuatu lagi nih yang menurut gue menarik banget Karena emang gue lebih suka sebenernya sama hal-hal kayak gini Ya jujur aja sih emang kayak gitu Nah kali ini kita bakal bahas tentang kematian artis besar Hollywood Perempuan yang bernama Marilyn Monroe Nah dalam beritanya Marilyn Monroe ini meninggal pada tahun 1962 Yang dimana dia meninggal karena overdosis barbiturat Atau bisa dibilang dia overdosis obat penenang Karena sebelum dia meninggal emang dia ini terkenal memiliki penyakit mental Karena semua beban yang dia alami dalam hidupnya Tapi nih ternyata ada teori-teori konspirasi tentang meninggalnya Marilyn Monroe ini Yang berkaitan dengan Presiden Amerika John F. Kennedy Nah apa aja sih 6 teori konspirasi tentang meninggalnya Marilyn Monroe Yang berhubungan dengan Presiden Amerika John F. Kennedy Langsung aja Room number 1 Teori yang pertama kedekatan antara John F. Kennedy dan Marilyn Monroe ini Adalah alasan kenapa John F. Kennedy harus melenyapkan Marilyn sendiri Seperti yang diketahui John F. Kennedy pernah diisukan memiliki kedekatan dengan Marilyn Monroe Karena hal itu kemudian para petinggi pemerintah Amerika Serikat Mengarahkan John F. Kennedy untuk menjauhi Marilyn Monroe Karena hal itu bisa menjadi skandal dan kemudian merusak nama baik Kennedy sendiri Kemudian Kennedy setuju dan menyuruh bawahannya untuk melenyapkan Monroe Caranya dengan memfitnah Monroe sebagai pengikut komunis Karena mantan suaminya dari Marilyn Monroe yaitu Arthur Miller Yang juga merupakan dokter pribadinya adalah seorang komunis Motif komunisme tersebutlah yang kemudian menjadi alasan besar untuk menyingkirkan Marilyn Monroe Room number 2 Nah kemudian kematian Marilyn Monroe ini justru menimbulkan konflik baru Dimana sebenarnya para petinggi Amerika Serikat itu hanya menyuruh Kennedy Untuk menjauh dari Marilyn Monroe Tapi malah Kennedy memutuskan untuk menyingkirkan dan membunuh Marilyn Monroe Hal ini menyebabkan para petinggi Amerika Serikat Kemudian geram terhadap Kennedy Dan melayangkan ancaman untuk membunuh Kennedy Tidak cukup sampai disitu Ternyata petinggi dari FBI dan CIA sendiri Tidak menyukai cara Kennedy untuk menyingkirkan Marilyn Monroe Seperti yang diketahui Marilyn Monroe adalah seorang top model majalah dewasa Yang dia ini memiliki banyak sekali penggemar Termasuk dari para petinggi pemerintahan Amerika Serikat Nah setelah para petinggi ini mengetahui bahwa yang menyingkirkan Marilyn Monroe adalah John F. Kennedy Mereka kemudian mengancam untuk membunuh Kennedy Room number 3 Nah bagian ini yang paling menarik Karena bagian ini akan menerangkan tentang kode 1110 Yang dimana ini adalah kode yang dicurigai kode untuk perintah pembunuhan Kennedy Kode 1110 ini merupakan kode dimana sekretaris negara bisa mengurangi porsi kepemimpinan presiden di Amerika Serikat Namun kode ini hanya bisa diaktifkan oleh para petinggi federasi keamanan Amerika Serikat Salah satunya FBI dan CIA Dan kode inilah yang konon menjadi kode perintah untuk pelenyapan John F. Kennedy Sebenarnya para petinggi FBI dan CIA itu geram terhadap John F. Kennedy bukan hanya karena meninggalnya Marilyn Monroe Tapi sebelum meninggalnya Marilyn Monroe banyak sekali kebijakan John F. Kennedy yang membuat para petinggi federasi keamanan itu menjadi geram Seperti misalnya kebijakan John F. Kennedy untuk mengubah sistem keuangan Amerika Serikat yang kemudian merugikan pihak federasi keamanan Nah sampai akhirnya meninggalah Marilyn Monroe dan hal ini membuat para petinggi CIA dan FBI semakin marah dan geram Karena tidak menyukai cara John F. Kennedy untuk menyingkirkan Marilyn Monroe Nah disinilah titik dimana kemudian para petinggi FBI dan CIA merencanakan untuk membunuh John F. Kennedy Nah ini adalah teori yang menurut gue sangat menarik banget Karena ya bisa dibilang ini agak sedikit memancing imajinasi Jadi ternyata rencana awal John F. Kennedy untuk melenyapkan Marilyn Monroe itu sebenarnya mirip dengan cara John F. Kennedy meninggal Yaitu dengan ditembak saat dirinya ada di mobil terbuka Bedanya Kennedy dibunuh di jalan Rencana Kennedy untuk membunuh Monroe adalah di studio MGM dimana Monroe bekerja Monroe sendiri juga suka berkeliling studio dengan mobil yang atapnya terbuka seperti halnya Kennedy Nah menariknya disini teori konspirasi ini menyatakan bahwa John F. Kennedy meninggal dengan cara yang dia buat sendiri untuk membunuh Marilyn Monroe Ya tapi gimana pun ini masih konspirasi ya Nah teori yang berikutnya mengatakan bahwa FBI dan CIA itu tahu tentang pembunuhan John F. Kennedy dan Marilyn Monroe Seperti yang sudah diceritakan FBI dan CIA sangat tahu mengenai kematian, cara membunuh dan bagaimana mereka mati Karena orang-orang di FBI merupakan eksekutor lapangan untuk melakukan pembunuhan keduanya Sedangkan CIA merupakan otak dibalik rapinya pembunuhan keduanya Banyak konspirasi menyebutkan bahwa kematian Marilyn Monroe itu terjadi dengan sangat perlahan Dimana dia menjadi lemas dan kemudian meninggal di atas tempat tidurnya Hal itu disebabkan karena dirinya overdosis dengan obat penenang Nah hal ini diketahui melalui bocornya informasi dari FBI dan CIA Ya gimana pun ini teori konspirasi ya belum tentu hal ini benar Tapi detail dari cara meninggalnya Marilyn Monroe itu sempat bocor dan ya kabarnya itu dari FBI dan CIA Itu kenapa kemudian menguatkan asumsi bahwa sebenarnya FBI dan CIA benar-benar tahu bagaimana Kennedy dan Marilyn Monroe meninggal Nah teori konspirasi berikutnya adalah baru-baru ini diberitakan bahwa Kemungkinan John F. Kennedy dan Marilyn Monroe itu dimakamkan di satu makam Konspirasi paling baru ini mengatakan bahwa konon jasad keduanya diletakkan dalam satu makam Yakni di makam Marilyn Monroe Alasannya karena sebenarnya John F. Kennedy itu sangat mencintai Marilyn Monroe Bahkan saat Kennedy menyuruh bawahannya untuk menyingkirkan Marilyn Monroe Dia berpesan kepada bawahannya untuk tidak membunuh Monroe secara menyakitkan Dia menyuruh bawahannya untuk membunuh dengan cara yang sangat halus Sampai akhirnya Marilyn Monroe meninggal dengan keadaan yang tenang Itu kenapa dia menyuruh bawahannya untuk membunuh dengan cara membuat Marilyn Monroe overdosis dengan obat penenang Yap itu tadi adalah teori-teori konspirasi tentang meninggalnya Marilyn Monroe Yang berhubungan dengan meninggalnya John F. Kennedy Ya disini gue cuma nikmatin aja alur dari cerita dari awal sampai akhir ini Karena gue sendiri antara percaya dan gak percaya Tapi yang pasti banyak banget hal misteri di dunia ini yang belum terungkap Jadi masih berbentuk teori-teori konspirasi yang bisa kita nikmatin kayak gini So gitu aja video kali ini jangan lupa buat kalian semua nih Like, comment, dan subscribe Kalau kalian suka dengan konten kayak gini kalian bisa komen aja di bawah Kira-kira gue harus ngomongin teori konspirasi apalagi nih Yap, dan yang terakhir Bye Ah, it's behind you Now Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax